Oke teman-teman, sebulan kemudian, ini hasilnya ya, yang kita tanam menggunakan media tanam. Tanah yang ada di bawah pohon bambu ya teman-teman, akan gemuk-gemuk dan cepat menghasilkan bunga ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat, ini sangat gemuk sekali, dan putih-putih bunga. Oke teman-teman, ini proses pengambilan tanah di bawah pohon bambu ya teman-teman, untuk media tanam bunga krokod. Kalau kita memakai tanah di bawah pohon bambu ini, bunga krokod akan subur nunggunya ya teman-teman, dan cepat perkembangannya dan berbunganya. Oke inilah prosesnya teman-teman, kita cari yang di bawah bambunya ya teman-teman, yang ada akar-akarnya. Oke teman-teman, lalu kita taruhkan air ya, supaya tanahnya basah. Dan kita sudah siapkan ini pipir bunga krokod ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau sudah begini, lalu kita tancapkan bunga krokodnya ya teman-teman. Nah, sebulan kemudian akan menghasilkan tanaman yang sangat subur ya, bunga krokod yang sangat subur ya teman-teman. Oke teman-teman, sebulan kemudian, ini hasilnya ya, yang kita tanam menggunakan media tanam. Di tanah yang ada di bawah pohon bambu ya teman-teman, akan gemuk-gemuk dan cepat menghasilkan bunga ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat, ini sangat gemuk sekali, dan putih-putih bunga pun sudah banyak ya teman-teman. Ini media tanamnya semua memakai tanah yang ada di bawah pohon bambu ya teman-teman. Dan sekali seminggunya kita akan pupuk dia pakai ajinomoto ya teman-teman. Supaya bunganya lebih banyak yang keluar ya teman-teman. Jadi, lebah trigona kita lebih enak mencari nektar ya teman-teman. Oke, sekian sampai disini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.